Hari ini para petugas tengah menantikan pemilik mobil sebelum mengevakuasi mobil ke darat dan sudah tampak di samping sebuah mobil direk disiapkan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore sahabat wartakota, kali ini saya berada di hari ini para petugas tengah menantikan pemilik mobil sebelum mengevakuasi mobil ke darat dan sudah tampak di samping sebuah mobil direk disiapkan dan sebentar lagi akan dievakuasi dari river park. Ada pun dalam peristiwa mobil yang menunggu ke river park ini tidak ada korban jiwa. Namun diketahui ketinggian air di river park ini sudah mulai meninggi akibat memang buyuran hujan ataupun intensitas hujan yang tadinya tinggi. Berarti tadi ini dari atas ya ke bawah arus. Tadi masnya tiba sudah di dalam air? Apanya? Mobilnya? Sudah. Sudah di dalam air ya? Orangnya masih di dalam tadi. Oh orangnya masih di dalam. Orangnya tadi masih di dalam? Masih di dalam. Keluarnya disini atau disana? Disini. Oh disini ya keluarnya? Orang yang keluarin. Oh berapa orang? Sendiri. Oh sendirian. Cewek atau cowok? Cewek. Coberty yang bawa tadi ibu 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 ya? Warga sini juga? Warga CH belakang. Oh warga belakang. Oh berarti nyemplung di atas? Iya. Oke. Tolong. Tadi cuma berdua doang. Oh tadi masih berdua bareng teman disini. Oh langsung nyelamatin gitu. Tadi nyelamatin langsung terjun? Diturun. Langsung aja gitu? Posisi tadi udah pintu mobilnya udah kebuka atau hanya kaca? Kaca mobil. Oh kaca mobil? Oh kaca mobil gak bisa kebuka. Oh pintu mobil gak bisa kebuka? Kaca yang sebelah kiri. Kiri? Udah buka. Oke. Akhirnya dikeluarin dari situ. Oke. Tapi tadi juga waktu posisi mobil masih hidup. Kok tadinya ya? Tadinya. Tapi ini air meninggi ya? Tinggi. Untung aja ini di bawahnya ada pohon pisang. Dia nyambutnya sama pohon pisang jadi pas. Kalau gak ada pohon pisang. Kebawah-kebawah. Oh di bawah. Oh ini ya? Iya. Pohon pisang bawah. Dia nyambutin sama laku-laku. Hmm. Terima kasih.